Bagaimana menentukan harga jual? Topik ini adalah topik yang paling sering ditanyakan oleh kawan-kawan Dan terus terang sejak tahun lalu saya sudah menuliskannya Hanya saja memang saya ragu untuk mengeluarkannya Karena variabelnya banyak sekali Dan jika maka-jika makanya juga terengiang di benak saya Dan sekarang saatnya saya mengeluarkan Biasanya ada pertanyaan susulan nih Masih marjinku harusnya berapa persen dari harga pokok produksi Kebanyakan memang UKM menghitung harga jual Dari harga pokok produksi atau HPP Dan ditambah dengan margin Salah nggak? Nggak salah sih Asalkan Nah apa ini asalkannya? Asalkan harga terjangkau konsumen Asalkan tak ada kompetitor Asalkan tak ada produk substitusi atau pengganti yang serupa Asalkan tak ada biaya lain Seperti disibusi Asalkan harga bahan bakunya bisa dikendalikan Itu pun nggak termasuk biaya lain Yang timbul dikarenakan variabel asalkan tadi terjadi Misalnya jika kompetitornya banyak Selain mempengaruhi harga jual Juga perlu menambah budget dalam pemasaran Biar Anda nggak bingung Saya ringkas saja Setidaknya tiga yang pertama tadi itu Itu yang paling krusial atau terpenting Yuk kita bedah satu persatu Yang pertama Harga terjangkau konsumen Kita harus mempertimbangkan Daya beli konsumen terhadap produk kita Semakin mahal harga jualnya Tentu saja semakin sedikit yang beli Semakin dimurahin Harga jualnya Tentu saja semakin terjangkau Dan semakin banyak yang akan membeli Tapi tentu saja akan membuat margin semakin tipis Ini menjadi suatu perhitungan tersendiri buat kita Yang kedua adalah kompetitor Kompetitor yang seproduk atau direct kompetitor Contohnya bakso dengan bakso Soto dengan soto Keripik singkong dengan keripik singkong Jika harga kompetitor Jauh lebih murah dibandingkan kita Maka kita harus pertimbangkan Apakah kira-kira Si calon konsumen masih mau membeli Mungkin kita punya nilai lebih Kemasan Tapi apakah Kemasan itu layak dibayar dua kali lipat Mungkin Kita punya kelebihannya yang lain Rasa Varian Tertanyakan lagi juga Apakah itu juga layak dibayar Lebih dua kali lipat Mungkin kalau harganya Sedikit lebih mahal 20% Oh masih bisa dibandingkan Oh Gak apa-apa Kenapa Karena punya kita mungkin lebih enak Oh Punya kita mungkin Kemasannya lebih menarik Mungkin Tapi ini Tanyakan lagi kepada Konsumen Apa kira-kira Mereka mau membeli Atau paling gampang Di uji coba Tes ukur dan adjust Yang ketiga adalah Produk substitusi Yang disebut produk substitusi ini adalah Pengganti Yang serupa Contohnya bakso Melawan soto Bakso kompetitor langsungnya adalah Bakso yang lain Tapi kompetitor tidak langsungnya Atau produk substitusinya adalah Makanan yang berkuah yang lain Yang setara dengan bakso Misalkan tadi itu soto Kompetitor produk Cistik Yang secara langsung adalah Cistik yang lain Tapi kompetitor Tidak langsungnya Perkeripian yang lainnya Ini yang disebut dengan Indirect kompetitor Atau produk substitusi Produk yang Memberikan solusi Yang serupa Yaitu Kernis-kernis Jika produk substitusi Tadi ternyata Lebih murah Dan bahkan lebih enak Dibandingkan produk kita Meskipun tidak bisa dibandingkan Sejajar Maka orang akan lebih memilih Produk yang serupa Contohnya tadi ini Saya mau makan bakso Tapi tidak ada bakso yang enak Di kota itu Ah adanya soto Ah sudah lah Yang penting sama seger-seger Dan anget-anget Itu contohnya Terus Posisi harga pokok produksi Atau HPP tadi Masihkan diperlukan Dalam menentukan harga jual Ya jelas Yaitu sebagai batas Ambang Jangan sampai Kita rugi Tapi Mas J Kalau saya ngikutin Harga kompetitor Tidak masuk itu Hitungannya Mas J Untung saya tipis Sekali Bahkan mungkin bisa jadi Saya gak untung Coba dianalisis kembali Bisa jadi mungkin Anda menghitung itu Dengan harga satuan Sedangkan mereka Kompetitor kita Sudah jauh menghitungnya Dengan harga Ratusan ribu pieces Saya sebenarnya gak suka sih Dengan ekonomi liberal Yang punya modal besar Bisa memenangkan persaingan Tapi Mau gak mau Saat ini Indonesia itu seperti itu Sudah masuk dalam Ekonomi liberal Yang punya modal besar Bersaing dengan yang modal kecil Bahkan ada loh Yang Tiga tahun Menjual produk itu Dengan harga Cost to cost Atau mungkin Sangat untung tipis Dan tidak masuk akal Di level UKM Yang bersaing Nah Ini kuat-kuatan modal Sampai si UKM Mati Dan kalah sama mereka Oke Sekarang bagaimana Biar kita bisa menang Begini caranya Kalau saran saya Hitung harga jual itu Berdasarkan tadi itu Yang tiga tadi Konsumennya Kompetitor Sama substitusi Kemudian Yang paling penting Adalah di atas Harga pokok Produksi kita Meskipun Untungnya tipis Kalau harga pokok Produksinya sama Bagaimana Mas J Asalkan Buat saya Tidak rugi Saya yang penting Get the market first Ambil Pasarnya lebih dahulu Kemudian Kurangi Harga produsinya Harga produksi itu Pada dasarnya Bisa dikurangi Jika kuantiti kita Lebih masal Contohnya nih Anda Menghitung kemasan ini Mungkin dengan harga Eceran Atau harga 100 pieces 200 pieces Sehingga harganya Memengkak Menjadi Katakanlah 1.500 Per Satuannya Atau bahkan lebih Jika Anda Memproduksi Puluhan ribu Bahkan sampai Ratusan ribu Harganya Bisa jadi Di bawah 700 rupiah Bisa Setengahnya kan Artinya Anda bisa Menghemat Harga Pokok Produksinya Nah Itu baru bicara Masalah kemasan Bagaimana dengan isinya Jika saat ini Mungkin Anda isinya juga Beli eceran Bahan bakunya Singkongnya Beli eceran Di pasar Dan kemudian Ongkos-angkutnya Juga ongkos-angkut Kilohan Atau puluhan kilo Saja Dan kemudian Anda baru Kupas Dan masak Di tempat Anda Itu bisa jadi Harganya sudah Kemahalan Nah Anda bisa Reduce cost Lagi nanti Kalau sudah Sangat Masif Produksinya Dengan cara Bagaimana Mungkin Lebih Mendekatkan Ketempat industri Hulunya Yang pertama Bisa beli Harga partai Lebih murah Yang kedua Ongkos transportasinya Itu yang sudah kering Bukan yang masih basah Dikirimkan Berjarak ratusan kilo Ke kota Dan kemudian ke pasar Anda beli dalam kondisi basah Kalau Anda Mendekatkan kepada Industri hulunya Atau di perkebunannya Untuk tempat Produksi Anda Maka Anda Akan menekan biaya Selain Tadi Biaya pengiriman Yang sudah kering Juga Biaya produksi Di desa Bisa jadi Jauh lebih murah Dibandingkan Biaya produksi Di kota Kenapa Tenaga kerjanya Lebih murah di sana Kenapa Tidak terkena Inflasi yang besar Paham teman-teman Semuanya Semoga Hal ini Bisa menjadi Pertimbangan UKM Untuk menentukan Harga jual Agar Anda Bisa bersaing Dengan Produk-produk Skala Nasional Bahkan Internasional Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.